Meski tim gabungan terus berupaya mengendalikan, namun penyakit antraks terus menyebar di Kabupaten Gunung Kidul. Jika sebelumnya yang terpapar hanya ke kecamatan Ponjong, sekarang sudah menyebar ke kecamatan lain. Dua kecamatan, yakni kecamatan Semanu dan Rongkop, diindikasikan terjangkit antrak. Sejumlah warga di dua kecamatan ini menderita penyakit mirip antraks, antara lain kulit gatal dan melupuh, serta ketahanan tubuh menurun. Di samping itu sejumlah ternak seperti kambing dan sapi di dua kecamatan ini juga mati mendadak. Dari hasil penelusuran tim gabungan sejumlah warga kecamatan Semanu dan Rongkop, ternyata sebelumnya juga mengkonsumsi daging, kambing, dan sapi yang mati secara mendadak di kecamatan Ponjong. Kegiatan ini pada intinya adalah mengecek kembali tanah yang diduga terjemah dan sudah disemprotif formalin. Nah kita ambil tanah itu, sampel tanahnya kita ambil, kemudian kita uji lab, masih positif atau negatif. Nah kalau masih ketung positif, berarti tanah harus tidak menulang. Nah kalau negatif sudah aman, tetapi nanti tetap kita ulang pengambilan lagi setelah setengah tahun kemudian. Rencananya ada berapa titik yang akan diambil sampel tanahnya ini Pak? Ada di kecamatan-kecamatan yang terjemah, jadi seperti sini, kemudian, ini Rongkop ya, kemudian Ponjong, yang satu lagi. Ngerecek, ngerecek. Ngerecek itu desa ya, satu lagi di kecamatan, ya pokoknya yang kemarin yang tertular semua. Tertular semua. Untuk menekan jumlah penyebaran antraks, tim gabungan sejak hari Rabu sampai kamis kemarin mengambil sampel tanah di 38 titik di tiga kecamatan yang terpapak antrak. Sampel tanah ini akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kita ketahui kan ini adalah penyakit zoonosis ya, penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Jadi sebetulnya ada tiga hal penting yang harus kita sikapi di sini, yaitu orangnya, itu mungkin sudah dilihat pengobatan dan lain sebagainya. Bahkan tanggal 28-29 nanti kita akan mengadakan pelatihan juga untuk seluruh tenaga kesehatan. Yang kedua, hewannya itu sudah ditangani oleh teman-teman dinas peternakan. Dan yang ketiga, lingkungan. Jadi kita periksa kemana aliran dari kasus kematian hewan yang terakhir, yang positif itu. Dan kemudian kita lihat tanahnya, lingkungannya. Kita bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner Watas untuk melakukan pemeriksaan. Meski demikian, warga diminta tetap tenang, tidak panik dalam menyikapi antrak. Tetap menjaga pola hidup sehat seperti kerap mencuci tangan, dan segera melapor jika menemukan ternak yang mati secara mendadak. Dari Gunung Kidul, Kismoyo Wibowo, Ainews, melaporkan. Terima kasih.